Deretan anak muda jadi juru kampanye PDIP di Pilpres 2024. PDI Perjuangan, PDIP, bersama Partai Politik, Parpol, pendukung Ganjar Pranowo menggembeleng 300 anak muda untuk menjadi juru kampanye, JURKAM, di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto mengatakan Putra Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, Putri Puan Maharani, Diyah Pikatan Orisa Putri Hapsari, dan Anak Ganjar, Alam Ganjar juga turut digembleng. Mas Gibran menjadi JURKAM, kata Hasto pada sela-sela pelatihan JURKAM GANJAR di Inyus Tower, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023. Hasto menjelaskan mereka digembleng menjadi JURKAM guna mengkampanyekan Ganjar melalui cara-cara yang kreatif. Sebagian besar anak-anak muda yang berdisiplin dan mereka sangat kreatif untuk menampilkan bagaimana Pak Ganjar ditampilkan sesuai prestasinya, kinerjanya rekam jejaknya, ujarnya. Terkait Anak Ganjar, dia meyakini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan generasi Z. Jadi kita memang berasal dari sosok yang membangun Indonesia dimulai dari keluarga, ujar Hasto. Hadir dalam kegiatan itu, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudipjo, mantan Panglima TNI Jenderal, Purna Wirawan, Andika Perkasa, dan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid. Hadir juga Ketua DPP-PDIP Said Abdullah, Sekjen Perindo Ahmad Rofik, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris, dan ratusan jurka muda dari Partai Politik Pendukung, PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura, bersama organ sukarelawan.